Oke Bapak Ibu jadi dari apa yang sudah saya jelaskan tadi Bapak Ibu pasti sudah melihatnya Sudah mendengarnya ya bagaimana saya menjelaskan kepada Anda semua Bahwa apa yang mereka tuduhkan baik dalam video kemudian di dalam ucapan-ucapan yang dilakukan Yang diberikan oleh pendeta Mangapu Segala kemudian tadi juga dari TikTok itu Itu adalah semuanya tuduhan-tuduhan yang tidak benar Tuduhan-tuduhan yang keliru ya karena mereka membaca sumber-sumber yang memang agak keliru sih Kalau mereka sama dengan Katolik kan sayang nanti kalau umatnya pindah semua ke Katolik Sayang nanti mereka sudah sekolah tinggi-tinggi kalau semua umatnya pindah ke Katolik Ya kan gak laku lagi nanti itu Ya makanya kan paling tidak mereka meng-counter lah berusaha supaya mempertahankan umat Atau paling tidak malahan berpikir bahwa supaya umat yang lainnya ada di Katolik yang tidak mengerti apa-apa itu pindah mengikuti mereka Ya Itu Jadi Sangat-sangat Apa namanya Apa namanya Sangat-sangat sedih lah melihat toko-toko orang-orang yang Hebat itu Oke Bagai ya tolong jangan hentikan kegembiraan malam ini Kami masih butuh badut seperti centang hijau Nah ini nih Ini komentar yang mantap ini Mana sih centang hijau ini Enggak ngirim dari tadi Ya Masa sih Mana ini Mana videonya ini Dari tadi ngomong macam-macam Panjang lebar Ya Ya cinta semusim itu Benar kata-katamu bro Banyak pendeta yang masuk Islam Ya Meskipun ada juga yang membantah-bantah Tetapi Nyata-nyatanya iya Ya Banyak yang saya Saya tahu Tahu pendeta mereka pindah itu Ya Tapi mereka masih Suka kesana kemari Malah sibuk menyerang katolik Bukan sibuk mempertahankan pendeta-pendeta mereka Dan umat mereka Mereka tidak tahu bahwa katolik ini Seperti air tenang Tenang-tenang mendayu Ya Jadi Ketika mereka menyampaikan seperti ini kan Kalau ditonton sama umatnya kan Bisa pinjam Bisa pindah Maksudnya Bukan bisa Salah ngomong ya Bisa pindah nanti Ke gereja katolik Nanti umat-umatnya Kasian kan Sekolah tinggi-tinggi Tidak dapat cuan Tidak dapat perpuluhan Ya kasian nanti Ya kan Nah itu Jadi Janganlah suka Menuduh-nuduh katolik Kalau Anda tidak punya data Jangan suka Menyampaikan sejarah tertentu Yang keliru Yang bisa suatu saat Dibongkar oleh katolik Ya Itu Yang diminta itu kepada Anda Bukan kepada orang lain Jangan suka Macam-macam lah Anda itu suka sekali untuk Apa namanya Ngarang-ngarang sana kemari Suka sekali memfitnah Apa bedanya Anda dengan kadrun Sama aja Itu Mana-mana videonya Saya mau lihat videonya Bisa kita analisa video ini Kita ini kan Tidak bodo-bodo amat Cinta video Kalau ada Tolong dikirim Saya itu ingin Analisa videonya Mana videonya Masa tidak ada Tidak ada link Kirimkan saya linknya dong Ya 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 Jadi Begitulah Apa namanya Oke Kirim videonya disini Mana videonya Mana Masa tidak ada link videonya Tidak mungkin Kalau tidak ada link videonya Berarti Anda sendiri yang membuat video itu Gitu loh Video itu pasti ada linknya Kalau Anda mengatakan Ada Anda lihat video itu Tolong kirim videonya Ya Itu Jadi Anda itu fitnah Karena Anda tidak bisa mengirim disini videonya Kalau Anda kirim disini Bisa dianalisa videonya Bahwa itu Bisa jadi ini Ya Kalian Edit-edit Ya Mirip seperti Yang dilakukan oleh Nah Bukan saya yang buat Oke Bukan saya yang buat Lalu mana linknya Kalau bukan Anda yang buat Ini kita buktikan loh Ucapan Anda itu Jangan suka Suka fitnah dan hina loh Kalau Anda bukan fitnah Kirimkan linknya Mana linknya Ditunggu linknya Banyak orang yang menunggu ini Sudah meningkat ini 53 orang nih Tolong Tunjukkan mana Linknya Linknya mana Seperti ucapan Anda tadi Ya Ayo Mana Mana linknya Minta sama CS Saya minta sama Anda Karena Anda yang membuat Pernyataan Anda itu Ya Saudara CH Termasuk di channel Asayake itu Ngata-ngatai saya juga loh Memfitnah saya juga Ada di channel Asayake Nanti selain waktu Saya angkat Nanti video itu Tidak ada link Ada yang kirim Nah sekarang Silahkan kirim Tidak ada link Berarti ada yang kirim Berarti dari mana dong Video itu biasanya ada link Kecuali orang membuat video Yang dia buat sendiri Baru tidak ada link Seperti yang baru Yang akan saya buat ini Melalui live ini Baru itu Kalau belum jadi Belum ada linknya Saya tidak Sembarangan memberi nomor VA Karena saya ingin Menunjukkan kebenaran Yang Anda katakan Supaya dilihat orang banyak ini Di sini Jadi Anda Tidak usah Banyak cincong Suka memfitnah Bapak Ibu Mereka suka Suka fitnah Katolik Tapi mereka sendiri Tidak bisa mempertanggungjawabkan Fitnahan mereka Ya Ya Itu Nah Jadi Mereka suka fitnah Seperti centang hijau ini Tapi mereka Tidak bisa mempertanggungjawabkannya Malah cari alasan Kesana Kemari Minta WA Mula Kemudian Bukan aku yang Buatlah Coba aku baca ya Aku baca ini Apa yang dia tulis Di sini banyak sekali Tidak ada linknya Ada yang kirim Kemudian Apa lagi Minta sama CS saja Apa susahnya sih Gia Terus Maaf saya bukan fitnah Terus Bukan saya yang buat Minta sama CS Minta nomor WA Apa susahnya Tinggal kirim di sini Orang bisa saksikan semua Bukan cari alasan Ya Oke lah Bapak Ibu ya Bapak Ibu saudara-saudari Itu tadi tanggapan kita Terhadap Video-video Yang dibuat Mulai dari pendeta Mengapu Sagala Kemudian video yang di TikTok tadi Dimana ada tuduhan Bahwa Indulgensi itu adalah Surat Kita semua sudah bantah Dengan data Ya Itu Sudah Clear Dan sudah kita jawab Semua Ya Dan Kita serahkan kepada mereka Apakah mereka mengikuti Kebohongan-kebohongan Yang terus mereka pelihara Atau Bagaimana Nah Terserah mereka Kalau saya sih Ya sudah lah Terserah kalian lah Mau kalian ikuti Atau bagaimana Bertahan pada Ajaran-ajaran Yang penuh dengan Trik-trik Kebohongan-kebohongan itu Suka menyerang iman Orang lain itu Ya Silahkan saja Saya tidak ada Urusan dengan itu Kalian Silahkan memakai Akal sehat saja Untuk Bisa merenungkan Hal-hal itu Ya Oke Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari Seperti tadi Saya sudah Beritahukan pada Bapak Ibu Bahwa saya Ada kegiatan Jam 8 Sehingga live tadi Saya Saya mendadak ya Live dari sore tadi Hingga sampai jam 19.36 saat ini Maka Sudah 2 jam 17 17 menit dan 17 detik Sudah lewat lagi Itu detiknya Saya akan menutup Pembahasan malam hari ini Sub indo by broth3rmax